Terungkap motif asli demonstran bakar kantor Bupati Pohwato dan kantor DPRD pada Kamis, 21 September 2023. Rupanya, masa beraksi karena tuntutan ganti rugi lahan yang tidak terrealisasi. Yakni, yang berkaitan dengan salah satu perusahaan tambang emas, PT Puncak Emas Tani Sejahtera, PEDS. Pada Kamis, 21 September 2023, ada dua kelompok masa yang terlibat aksi. Yakni, dari Forum Persatuan Ahli Waris UPOP 316 dan Ahli Waris Penambang Pohwato. Dalam tuntutannya, mereka meminta perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohwato. Mereka juga mendesak Pani Gold Project, PGP, menghentikan aktivitas penambangan. Serta, meyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak-hak penambang. Adapun, dikabarkan sebelumnya, Bupati Pohwato, Saipul Buinga berjanji akan turut menyelesaikan permasalahan hak penambang kepada perusahaan tambang emas. Namun, hingga kini persoalan tambang tersebut belum kunjung selesai. Sebagai informasi, awalnya masa mendatangi kantor PGP yang terletak di Desa Hulawa, masa juga mendatangi kantor PETS, saat sampai tak satupun perwakilan yang berhasil ditemui masa. Hingga kemudian, demonstran menuju kantor Bupati Pohwato dan melakukan pembakaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!